Hai guys, welcome back. Sebelum ke videonya, pastiin kalau kalian udah follow Instagram aku, Feren Rusli, karena setiap aku upload video terbaru, aku bakalan taruh di Instagram story. Oke guys, jadi di video kali ini tuh udah banyak banget masker-masker yang aku udah siapin dari beberapa waktu yang lalu, karena tuh aku butuh waktu banget sih buat nyobain masker-masker ini. Nah, jadi masker-masker ini tuh rata-rata aku belinya di Indomaret, terus di Guardian, pokoknya udah mudah banget dibeli. Masker ini tuh juga rata-rata murah-murah gitu loh guys. Nah, jadi tuh karena banyak banget yang request, Kak, bahas tentang masker dong. Tadinya aku pengen bikin kayak satu video misalnya khusus buat wajah yang berminyak, khusus buat wajah yang kering, cuman kayak, aduh itu terlalu panjang banget. Aku bakalan nyobain dulu masker-masker yang untuk kering, untuk berminyak gitu. Dan, yang pastinya sih untuk berminyak, karena wajah aku lebih ke berminyak daripada kering. Tapi, di video kali ini karena aku tuh sebenernya anaknya kalau beli masker yang nggak liatin untuk kulit apa sih. Jadi kayak, yaudahlah beli aja gitu. Video ini bukan sponsor ya guys. Jadi, masker yang aku bakal review sekarang tuh campur ya guys. Ada yang untuk kering, ada yang untuk normal, dan ada yang untuk all skin types, ada yang untuk oily juga. Tapi tenang, nanti aku bakal bikin video khusus misalnya masker yang bagus untuk kulit berminyak kayak gitu. Oke, jadi langsung aja. Ini semua adalah masker-masker favorit aku. Nggak ada urutannya, emang semuanya sama. Aku suka. Oke, yang pertama adalah Fair and Lovely. Ini masker bikin wajah aku jadi lebih kenyal, glowing. Terus lembab. Lembabnya tuh awet, wanginya juga soft banget. Aku suka masker yang wanginya soft. Dan ini tuh tentunya harganya murah banget. Cuman Rp10.500.000. Bener-bener ini masker Seed Mask yang paling murah menurut aku. Dan ini tuh all skin types ya guys. Cocok untuk semua jenis kulit. Oke, lanjut. Yang kedua adalah masker Seed Mask dari Emina. Ini yang Mask Wear Red. Aku sampai sekarang masih belum tau gimana cara baca ininya. Dan ini tuh harganya sekitar Rp15.000-an. Dia bisa nge-pesin jerawat sebagus itu guys. Tapi kayak nggak langsung sih. Jadi kayak kempes doang, nggak langsung hilang gitu. Dan ini tuh yang variannya Tea Tree Oil. Aku suka banget. Dan kayaknya ini masker cocok untuk kalian yang memiliki banyak jerawat. Terus kayaknya yang kulitnya berminyak. Karena Tea Tree Oil ini tuh membantu mengurangi minyak yang berlebih pada kulit kamu. Lanjut. Yang ketiga adalah MediHeal. Ini masker yang ininya biru tuh super duper bagus banget. Super duper ngampu banget. Jadi beberapa waktu yang lalu sempet tuh kulit aku kayak keklupe gitu. Kayak kulit kering sampai ngeklupe gitu di bagian sini. Dan aku pake ini. Ini langsung menghydrate banget. Bener-bener langsung melembabkan kulit aku yang ngelupai-ngelupai. Aku langsung hilang seketika abis pake MediHeal yang ini. Dan ini tuh harganya sekitar Rp39.000-an untuk sekali pakai. Dan ini tuh belinya di Guardian juga ada. Kalau misalnya kalian pengen beli. Oke lanjut. Yang keempat adalah Emina Bright Stuff. Kalau misalnya kalian nih yang lagi nyari masker untuk mencerahkan. Aku rekomendasiin banget kalian pake yang ini. Karena dia sekali pake langsung bener-bener mencerahkan. Dan pokoknya essence-nya tuh banyak banget. Harganya kalau nggak salah lebih murah daripada yang ini. Harganya kayak sekitar hampir Rp15.000-an kalau nggak salah. Dan yang Bright Stuff ini tuh udah ada di mana-mana. Udah ada di Indomaret, Alphamart. Pokoknya gampang banget buat dicari. Oke, next. Jadi aku tuh dari dulu nggak pernah pake masker dari Citra. Dan pertama kali banget aku nyobain masker itu yang varian ini. Ini tuh aku beli lagi ya guys. Jadi Citra tuh ngirimin aku masker yang kayak gini. Dan aku langsung excited banget buat nyobain masker itu. Dan akhirnya emang sebagus itu dong. Bener-bener sebagus itu. Akhirnya aku beli lagi ini. Ini aku beli di Indomaret. Nah, jadi yang uniknya tuh sheet mask pada biasa tuh kan dia warna putih. Kalau ini tuh dia sheet mask-nya tuh di dalamnya warnanya hitam. Dan ini aku dikirimin, yang pertama tuh aku dikirimin yang pomegranate sama charcoal kan. Aku tuh paling suka apapun yang kandungannya charcoal. Kayak suka aja gitu. Dan ini tuh bagus banget lah pokoknya buat kalian yang memiliki pengen kulit kalian lebih lembab. Terus pengen pori kalian juga lebih terawat. Kalian wajib banget cobain yang Citra ini. Oke, next. Masker yang paling aku lagi suka. Sebenernya udah dari dulu banget sih aku suka ini. Ini adalah masker Naturgo. Kalian pasti juga udah tau lah ya masker Naturgo tuh kayak gimana. Dia masker yang murah. Aku beli ini cuma Rp4.000. Dan dia bisa dipake dua kali untuk hidung. Aku biasanya pake ini tuh untuk hidung. Tapi kalo misalnya kalian pengen pake seluruh muka juga bisa banget. Tapi karena hidung aku yang bermasalah banyak banget komedo. Jadi aku pake Naturgo ini untuk di hidung aku aja. Oke lanjut. Disini aku ada masker dari Sari Ayu. Ini masker murah banget. Dia tuh masker bubuk. Dan harganya cuma Rp6.000 aja. Waktu pertama kali aku beli ini tuh kayak aku penasaran aja masker ketan hitam tuh kayak gimana. Untuk pertama kalinya banget aku nyobain masker yang varian ketan hitam. Jadi biasanya kalo misalnya kalian pake masker kayak masker bubuk tuh. Kalo aku sih biasanya lebih sering pake air mawar sih. Tapi kalo misalkan kalian pengen campurin air biasa juga bisa banget. Tapi biasanya aku campurin pake Viva air mawar itu. Kalo aku suka ini tuh karena aku emang suka masker yang kayak dia tuh terbuat dari bahan-bahan yang kayak ketan hitam. Yang kayak gitu-gitulah guys pokoknya. Dan ini tuh aku juga pas pertama kali beli ini tuh kayak aku baca masker yang mengandung ketan hitam dan madu yang dapat merawat keremajaan kulit. Vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan serta ekstrak kemuning dan lemongrass oil sebagai astrigen yang membantu mengecilkan pori. Lanjut ini aku ada masker Korea. Aku gak tau ini brand apa. Pokoknya Ultra Hydrating Essence Max. Dan ini tuh yang variannya Pearl. Ini tuh bagus. Dia tuh bisa mencerahkan wajah aku. Meng-hydrate banget. Bener-bener melembabkan banget. Dan ini tuh aku dikasih sih sama sepupu aku. Jadi kalo untuk harga aku gak tau ini harganya berapa. Yang jelas ini bagus. Bisa banget untuk melembabkan wajah kalian. Oke tadi kan aku udah bilang tuh aku suka banget sama masker yang variannya charcoal. Pokoknya apapun yang variannya charcoal. Nah ini aku ada masker dari Vival. Aku jarang banget denger masker dari Vival. Sebenernya jadi kayak waktu itu aku lagi liat-liat. Oh yaudah lah aku beli aja gitu aku cobain. Dan ternyata emang ini bagus. Ini juga harganya murah. Kalo gak salah ini harganya belasan ribu. Dan ini tuh ada variannya charcoal. Jojoba. Jojoba tuh juga bagus banget loh guys. Dan dia tuh pokoknya aku suka banget lah. Pokoknya apapun yang variannya charcoal. Oke lanjut adalah Oval Fast Mask. Jadi aku suka sama ini. Karena dia tuh bisa ngangkat komedo-komedo yang ada. Karena dia kan maskernya kayak langsung ditempel gitu. Terus kayak dicabut. Kayak agak sakit-sakit gitu sih emang nyabutnya. Cuman ya masker emang kayak gitu. Kalo misalnya masker yang kayak gini gitu. Aku suka dari masker Oval ini tuh dia harumnya. Kalian wajib banget cobain yang varian mentimunnya ini. Oke yang terakhir adalah dari brand Viva. Ini keduanya aku suka banget. Apalagi yang warna hijaunya ini. Karena dia untuk kulit berminyak. Sedangkan yang untuk Viva Fast Mask. Yang untuk ini tuh ini untuk kulit normal. Kekering. Tapi aku gapapa. Aku gapapa. Di kulit aku juga oke-oke aja. Aku suka banget. Karena dia juga harganya murah. Dan isinya banyak banget. So guys. Sudah segitu aja video dari aku kali ini. Itu adalah masker-masker yang aku suka. Dan kalo misalnya kalian suka sama video aku. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax